Oke, pada hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan bahasan kita atau diskusi kita tentang tugas akhir. Namun sebelumnya, saya biasanya sebelum memulai kuliah itu ada satu atau dua slide yang sedikit out of topic. Tapi kalau ditarik hubungannya, ada hubungannya gitu ya antara apa yang kita bahas dalam kuliah gitu. Nah ini ada sebuah gambar, ini saya ngambil dari success pictures, saya dapat di google. Ini gambarnya menarik kelihatannya dan ini menjadi satu pembelajaran penting kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, effort ditambah dengan wrong tools itu no result gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah kesiasaan kalau seandainya sebuah usaha yang kita lakukan. Tetapi perangkatnya itu salah gitu ya. Maka tidak akan memberikan sebuah hasil. Nah saya ingin mendengar apa yang bisa Anda komentari ini dari Anda ini dengan melihat gambar ini. Dikaitkan dengan proses tugas akhir mungkin salah satunya. Ada yang ingin berkomentar? Barangkali dari Rizwan. Iya Pak. Apakah suara saya kedengeran Pak? Kedengeran. Oke, iya Pak. Kalau menurut saya, gimana jika kita sudah berusaha, berusaha-berusaha kemudian tetapi kita menggunakan apa namanya, tools yang salah, itu maka tidak mempunyai hasil. Contohnya seperti ini Pak. Misalnya kita telah berusaha untuk membuat tugas akhir ini, tetapi kita tidak memiliki salah dalam memilih judul, ataupun salah dalam menggunakan metode atau alat yang kita gunakan, maka hasilnya juga salah Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya, iya. Terima kasih Rizwan. Jadi kalau seandainya kita melakukan sesuatu hal, ya, contoh sederhana gitu ya, Anda mencoba untuk membuka skrup gitu ya, tetapi menggunakan perangkat yang salah, maka skrup itu tidak akan terbuka gitu ya. Kalau dalam bidang kita geofisika gitu, kalau seandainya Anda mencoba untuk memahami satu fenomena tertentu, tetapi metodenya kurang tepat, maka itu akan menjadi sebuah kesiasaan gitu ya, tidak mendapatkan hasil yang optimal di situ. Misalkan Anda ingin mencari air tanah gitu ya, air tanah tetapi Anda menggunakan, apa namanya, seismik refraksi gitu ya, untuk mencari air tanah. Atau ingin mencari air tanah tapi menggunakan grafiti gitu ya, itu kurang tepat gitu. Tetapi kalau seandainya Anda menggunakan geolistrik, maka akan lebih tepat sasaran gitu ya, untuk mendapatkan penampang yang bisa nanti memberikan informasi tentang di mana aquifer, di mana air tanah yang ada di bawah permukaan sana. Itu mungkin salah satu contoh sederhana gitu ya, yang memberikan pandangan kepada kita, bahwa setiap objek yang coba kita pahami itu, kita harus menerapkan sebuah metode yang tepat, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Begitu. Berkali dari yang lain ada komentar? Dari Arsi? Arsino Vianti atau Yolanda atau Ingrid? Ada komentar? Kalau menurut saya, kalau tulusnya ini bagi saya mungkin tahap awal jadi dari studi literatur gitu Pak, jadi jika dari tahap awalnya, misalnya studi literaturnya itu sudah kurang, terus kita kayak cuma asal baca tanpa mengerti dengan baik, mungkin itu yang akan membuat kita jadi gagal di kedepannya gitu Pak, karena dari awal saja wawasannya sudah kurang, jadi untuk kedepannya itu akan sulit, atau mungkin kita merasa kita sudah berusaha atau sudah melakukan tahapan yang benar, tapi sebenarnya belum gitu Pak. Ya, menarik sekali. Terima kasih Yolanda. Jadi untuk kita mendapatkan sebuah perangkat yang tepat gitu ya, kita harus punya penguasaan tentang setiap metode gitu ya, dan untuk mendapatkan penguasaan itu, maka kita harus punya referensi yang kuat gitu ya, referensi yang kuat itu datang dari kita baca gitu ya, kita membaca, kemudian kita dapat pemahaman, dan kita dapat bayangan kalau masalah ini, alatnya ini masalah itu, alatnya yang lain lagi begitu ya, sehingga kita bisa lebih tepat sasaran, dan itu diperoleh dari gajian referensi, atau di bahan bacaan ya, makin banyak yang kita baca, maka pemahaman kita makin banyak tentunya ya. Nah kalau seandainya kita penguasaan baca apa, referensi yang lemah gitu, kemudian kita tidak tahu atau tidak begitu paham dengan metode yang ada di hadapan kita, kita nanti akan salah menggunakannya. Sama seperti kalau seandainya kita lihat di pertukangan gitu ya, kalau kita tidak punya referensi alat ini dipakai buat apa gitu, atau alat sana dipakai buat ini cocok atau tidak gitu ya, sehingga kalau seandainya kita kuat dengan referensi, pengalaman, atau mungkin dari logika yang kita bangun, maka kita akan lebih tepat sasaran, atau lebih tepat metode yang kita aplikasikan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil yang lebih optimal. Oke baik, nah inilah yang kita coba lihat gitu ya, dari proses tugas akhir yang kita lakukan. Nah pada hari ini kita akan lebih fokus tentang publikasi gitu ya. Tentunya kalau Anda mengerjakan tugas akhir, itu pasti akan sangat dipandu oleh dosen pembimbing tentunya. Jadi Anda melakukan tugas akhir, itu akan dipandu oleh dosen pembimbing Anda, step by step, sampai akhirnya Anda menyelesaikan tugas akhir itu dengan baik. Nah tentunya sebelumnya itu Anda sudah merancang yang namanya proposal, dan itu sudah kita selitakan, atau sudah kita diskusikan pada bagian sebelumnya, bagaimana Anda membangun sebuah proposal yang baik tentunya, mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. Setelah Anda bangun proposal, kemudian Anda masuk ke tahap pengerjaan tugas akhir, dan tentunya itu akan sangat, apa namanya, akan sangat beririsan ya, atau sangat terbantu dengan Anda berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbingnya akan mengarahkan Anda, sampai Anda menyelesaikan satu dokumen tugas akhir. Tentunya di dalam tugas akhir itu, ada beberapa hal yang sudah Anda lakukan tentunya ya, Anda sudah menentukan sebuah, sebuah metode yang tepat gitu, kemudian metode yang tepat itu didasari oleh sebuah penguasaan konsep yang kuat, ya, kemudian selain konsep yang kuat juga, Anda pahami tentang beberapa riset-riset sebelumnya yang telah dilakukan di situ, sehingga itu akan terbangun logika Anda, dan Anda bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dan nantinya diskusi-diskusi yang Anda lakukan dengan dosen pembimbing, di saat Anda sudah punya sebuah penguasaan bahan bacaan atau referensi yang kuat, maka itu akan terjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing tentunya. Dan di situ juga akan terjadi, bisa jadi kita bilang semacam adu argumentasi gitu ya, atau melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda dengan objek yang coba kita selesaikan atau coba Anda selesaikan dalam tugas akhir ini. Nah, setelah itu selesai, tentunya dia akan menjadi sebuah dokumen ya, jadi tugas akhir Anda akan menjadi sebuah dokumen buku tugas akhir yang nantinya akan disimpan di dalam rak-rak di perpustakaan. Dan nanti akan menjadi rujukan bagi adik-adik kelas Anda yang nanti akan mengikuti penulisan atau mengikuti atau melanjutkan ya, melanjutkan kajian tentang objek yang sudah Anda lakukan di dalam tugas akhir. Biasanya seperti itu, jadi sebuah cecak gitu ya. Nah, di sisi yang lain, di saat Anda sudah mendapatkan sebuah buku tugas akhir yang sudah Anda pertahankan pada saat ujian sidang, maka ada hal menarik yaitu kalau seandainya itu tidak dipublikasikan, maka dia akan tersimpan di rak-rak saja. Tetapi kalau seandainya Anda dengan dosen pembing tentunya mencoba untuk meramu kembali dari tugas akhir, kemudian dipoles lagi menjadi sebuah tulisan yang menarik, nanti akan dikirim ke sebuah jurnal misalkan yang nantinya akan dipublikasikan di sana. Nah, tentunya itu sangat tergantung dari jurnal mana yang akan kita tuju, dan juga sangat tergantung dari hasil dari tugas akhirnya itu sendiri. Nah, menjadi penting, kalau menurut saya, menjadi penting setiap hasil tugas akhir itu dipublikasikan di suatu tempat yang nanti bisa punya dampak baik secara keilmuan, secara keilmuan Gevizka, dan juga akan punya dampak secara karir Anda gitu ya. Jadi, kalau seandainya Anda bisa membuat sebuah hasil tugas akhir menjadi sebuah tulisan yang menarik, yang nanti dipublikasikan pada sebuah jurnal, maka Anda sudah punya ini, jejak ya, rekam jejak publikasi di suatu jurnal gitu ya. Dan itu akan, misalkan kalau Anda ingin melanjutkan sekolah atau Anda ingin bekerja di suatu tempat, Anda sudah bisa memberikan sebuah, apa istilahnya ya, sebuah nilai tambah bahwa dari hasil TA ini sudah menjadi sebuah paper, seperti itu. Nah, tentunya itu sangat tergantung dengan dosen pembing. Sekali lagi saya sampaikan, sangat tergantung dengan dosen pembing. Jadi, nanti dosen pembing Anda yang akan mengarahkan Anda untuk apakah dari studi ini kita jadikan paper atau tidak. Begitu ya, itu sangat tergantung dari dosen pembing. Karena ada beberapa data biasa yang digerakkan di tugas akhir itu masih konfidensial ya, masih belum boleh dipublikasikan aja juga seperti itu. Jadi, beberapa data yang mungkin masih ya, belum mendapatkan izin ya untuk dipublikasikan, sehingga data tersebut hanya boleh digunakan untuk tugas akhir. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti itu tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Kalau seandainya ada data-data yang masih konfidensial, yang masih belum boleh untuk disebarluaskan. Tetapi kalau yang lain, misalkan ada beberapa studi yang memang datanya masih open dan beberapa data-data yang tidak ada masalah dengan konfidensial, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, menjadi sebuah paper yang nanti disambit menjadi, eh, dalam sebuah jurnal ilmiah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebuah siklus penelitian ya, karena tadi kita sempat singgung bahwa proses tugas akhir ini adalah merupakan bagian dari proses penelitian gitu ya. Anda melakukan tugas akhir, berarti Anda sudah masuk dalam tahapan melakukan riset di sana. Anda mulai dari studi literatur, kemudian memahami objek yang akan diteliti, kemudian mencoba untuk, apa namanya, selain memahami objek, juga mencoba untuk memahami metode yang cocok untuk diaplikasikan pada objek tersebut, sehingga mendapatkan sebuah hasil yang optimal. Kemudian Anda mencoba untuk mengolah datanya, kemudian mendapatkan hasil, dan melakukan analisis atau interpretasi dari hasil yang diperoleh. Nah, itu adalah sebuah sebuah proses riset yang Anda lakukan gitu ya, sebuah proses penelitian yang Anda lakukan. Jadi, kalau seandainya Anda mencoba untuk melihat, jadi mulai diproses berpikir gitu ya, menemukan ide, dan tentunya di sini karena ini masih tahap tugas akhir, untuk mendapatkan ide ini, kadangkala ada apa namanya, penduan atau tawaran ya, dari dosen pemimbing, sehingga Anda mendapatkan sebuah topik tugas akhir, berdasarkan tawaran dari dosen pemimbing, ada juga seperti itu. Kemudian dari proses yang dilakukan, mulai di sini nanti ada kajian literatur, kemudian melakukan sebuah pengolahan data dengan metode tertentu, kemudian Anda menemukan suatu hal yang menarik dari proses tugas akhir yang Anda lakukan gitu ya. Ada sesuatu hal menarik, kemudian Anda mencoba untuk menganalisisnya dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan, dan kalau itu sudah didapatkan, dan itu sudah confirm dengan dosen pemimbing, maka Anda akan selesaikan sebuah buku tugas akhir. Nah, dari buku tugas akhir ini akan menarik kalau seandainya selain dibukukan, juga ditulis dalam bentuk paper, dan dipublish, yang nantinya akan punya impak ya, punya dampak yang signifikan untuk pengembangan keilmuan, dan juga untuk karir Anda tentunya. Apalagi kalau seandainya Anda sekolah, Anda bisa menambahkan di CV bahwa Anda sudah publikasi dari hasil tugas akhir Anda di suatu jurnal. Misalkan di bidang kita, salah satu jurnal yang secara nasional itu punya punya dampak gitu ya, yaitu jurnal dari Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, namanya Jurnal Geofisika, itu menjadi salah satu alternatif ya, menjadi salah satu alternatif untuk mempublikasikan dari apa yang sudah dihasilkan. Nah, selain dalam jurnal sendiri, kita melihat bahwa untuk kita bisa mempublikasikan dari hasil tugas akhir kita, ada beberapa, ada beberapa media gitu ya, ada beberapa media, seperti kita hadir di konferensi gitu ya, Anda hadir di sebuah konferensi, dan ada summit abstract, kemudian Anda mendapatkan kesempatan untuk berbagi dari pekerjaan tugas akhir yang sedang dilakukan. Nah, kalau kita hadir di sebuah konferensi, maka ada dua tipe biasanya orang hadir di konferensi itu, yang pertama dia melakukan secara oral presentation, jadi di dalam ruangan dia mempresentasikan, mungkin diberikan waktu sekitar 10-15 menit oleh panitia, 10 menit untuk presentasi, dan 5 menit untuk diskusi dan tanya-jawab, Anda akan membagikan dalam bentuk presentasi apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian selain oral presentation, ada poster presentation, jadi dari tugas akhir atau dari hasil yang Anda peroleh dari proses tugas akhir yang dilakukan, Anda kemas menjadi sebuah poster, dan itu juga bisa menjadi bagian kita mempublikasikan atau berbagi dari apa yang sudah kita hasilkan dari tugas akhir dalam bentuk sebuah poster poster presentation. Selain itu adalah manuscript paper, ini hal lain lagi, jadi kalau seandainya yang ini kita hadir di sebuah conference, gitu ya, dalam bentuk oral presentation, kemudian poster presentation, maka ada satu lain lagi yang nanti menjadi sebuah dokumentasi dari research yang kita lakukan, atau penelitian yang kita lakukan adalah kita coba ramu menjadi sebuah tulisan makalah yang nanti diterbitkan di sebuah jurnal. Nah, kalau seandainya beberapa, kalau kita perhatikan juga ada beberapa conference, mereka menyediakan fasilitas untuk proceeding, itu juga menjadi salah suatu alternatif, gitu ya, kita summit apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah on-screen paper yang kita kirim ke proceeding di sebuah conference. Jadi sebuah conference itu ada proceeding, nanti makalah kita akan dimuat di proceeding tersebut. Tentunya proceeding itu biasanya ada ISPN-nya yang dikeluarkan oleh penitia, kalau seandainya mereka men-summit ke suatu online publisher atau pendapatan online di luar negeri, nanti proceeding kita atau esentic abstrak atau paper yang kita summit ke proceeding itu akan punya apa nama, indeks kopus, gitu ya, atau salah satu apa namanya, indeks kopus itu sebagai sastu yang melakukan pengindeksian, pengindeksi dari sebuah paper yang disummit, nanti ada tingkatan-tingkatannya dari paper tersebut. Nah, ini publikasi-publikasi yang kita lakukan ya, biasanya misalkan dalam bentuk core representation, poster presentation atau manuscript paper. Nah, kemudian kita masuk, kenapa kita harus publikasi ya, kenapa kita harus melakukan publikasi? Saya mencoba untuk membagi dua bagian, yang pertama secara idealnya, secara idealnya, kita melakukan publikasi karena kita ingin berbagi hasil penelitian dan penemuan, jadi hasil yang kita dapatkan dari tugas akhir ini kita ingin bagi ke komunitas. Kemudian, kita ingin berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Jadi, ini secara idealnya dari sebuah hasil riset yang kita publikasikan. Kemudian, secara praktisnya, biasanya seorang peneliti atau seorang dosen, misalkan seperti saya, melakukan publikasi ini yang pertama untuk mendapatkan donatur biasanya. jadi, kalau seandainya kita sudah bisa menghasilkan publikasi, kemudian kita mencoba untuk mengajukan proposal, maka orang yang akan memberikan dana kepada riset yang kita ajukan itu, dia akan melihat rekam jejak dari pengusulnya. Jadi, kalau rekam jejak dari pengusulnya ada beberapa paper yang terpublish di jurnal-jurnal yang punya reputasi yang bagus, maka itu akan relatif lebih mudah untuk mendapatkan funding dari proposal riset yang kita ajukan. Sehingga ini menjadi penting bagi kami, dosen, dan juga peneliti untuk mendapatkan donatur, sehingga dari rekam jejak penelitian itu akan membantu, akan memberikan nilai tambah kita untuk mendapatkan funding dalam sebuah proses riset yang kita lakukan. Kemudian, untuk mendapatkan promosi, biasanya, kalau kami juga peneliti tentunya, dia akan ada secara-cara tertentu untuk bisa naik jenjang yang lebih tinggi, salah satu secara-cara adalah publikasi. Kemudian, untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya ini untuk S3, misalkan, yang mereka sudah lulus dari S3, kemudian ingin melanjutkan post doktoral, maka biasanya profesor itu akan melihat dari rekam jejak publikasi yang dilakukan oleh Masjid S3 tersebut. Kalau publikasi yang bagus, maka dia akan mendapatkan atau ada kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang riset fellow di suatu tempat. Dan juga syarat kelulusan, biasanya CNN ini ingat saya kalau S1 itu sudah berlaku atau belum? sehingga S2, S3 sudah berlaku ya, jadi untuk syarat lulus itu harus ada publikasi di suatu jurnal, sehingga itu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Ini secara praktis. Nah, bagi Anda sendiri yang saat ini sedang melakukan tugas akhir, kalau kita bisa tambahkan dari praktis ini, jadi Anda akan punya sebuah rekam jejak, rekam jejak dari proses tugas akhir yang Anda lakukan, kemudian rekam jejak itu tersimpan dengan baik dalam sebuah jurnal ilmiah, misalkan kita bilanglah jurnal geofisika gitu ya, dan nanti itu akan menjadi rujukan bagi orang lain dan juga akan menjadi nilai tambah bagi Anda sendiri kalau seandainya Anda ingin melanjutkan ke sekolah S2 atau ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Oke, dari sini barangkali ada hal yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. ada yang mau dikomentari dulu? Bisa diikuti ya? Oke, baik. Nah, untuk melakukan sebuah proses publikasi sendiri, maka ada banyak tahapan ya, mulai dari menulis gitu ya, atau mencoba untuk menjadikan dari tugas akhir itu menjadi sebuah sebuah apa namanya, slide presentasi gitu, yang misalkan kalau Anda ingin publikasi di sebuah konferensi gitu, atau disana Anda ingin mencoba untuk mempublikasikan dalam sebuah poster, maka harus meramu kembali dari hasil-hasil tugas akhir menjadi sebuah paper presentasi yang nanti akan dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Nah, selain itu untuk sebuah manuskrip paper, maka yang tadi dalam sebuah tulisan paper atau makalah, maka ada proses yang dilakukan di situ ya, jadi proses untuk mendapatkan sebuah paper itu diterima oleh sebuah jurnal, karena ada proses peer review di situ, jadi nanti kalau seandainya Anda summit ke sebuah jurnal gitu ya, jadi ada sebuah proses peer review, dan tentunya setiap tahapan-tahapan itu akan Anda lewati gitu ya. Tentunya makin tinggi impact factor dari sebuah jurnal, maka akan lebih, effortnya akan lebih besar untuk kita bisa publish di suatu tempat itu. Nah, ini sebuah analogi sederhana ya, sebuah analogi sederhana yang memperlihatkan ada seorang yang ingin summit paper-nya ke sebuah jurnal, maka ada banyak-banyak rintangan di situ, atau tantangan, saya bisa bilang seperti itu, yang nanti akan akan mereview dari paper yang kita sampaikan atau kita kirim gitu ya. Karena itu akan dilihat oleh orang-orang yang yang ahli di bidangnya gitu ya, kalau seandainya Anda publikasi dengan menggunakan metode geolistrik, misalkan nanti akan direview dari institusi yang lain yang tergabung dalam tim reviewer di jurnal tersebut, dan tentunya bidangnya sesuai dengan topik paper atau topik makalah yang kita kirim. Tinggal nanti ada proses reviewer, nanti Anda reviewer, nanti paper Anda akan dinilai, kemudian dikomentari, kalau seandainya sangat tidak memungkinkan biasanya akan direject gitu ya, akan disarankan untuk summit ke paper yang lain, kalau oke, minor revisi, revisi sedikit itu akan disampaikan, kalau kamu perbaiki di bagian ini, bagian ini, bagian ini, dia akan memberikan saran dari paper yang kita tulis. Dan biasanya, pengalaman pribadi saya, di saat kami summit paper di sebuah jurnal, maka pendapat dari reviewer itu cenderung baik ya, jadi hampir semua mereka memberikan sebuah komentar yang positif untuk pengembangan atau penyempurnaan dari paper yang kita tulis. Selain itu juga, mereka akan memberikan komentar untuk melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga akan membuat paper yang kita tulis itu lebih baik. Dan kadang-kadang, kadang-kadangnya, mereka menyalankan misalkan ada beberapa gambar yang memiliki resolusi rendah, mereka menyalankan untuk diberikan atau diganti gambarnya dengan gambar yang memiliki resolusi yang lebih tinggi. Dan itu yang saya alami, banyak reviewer itu yang memberikan komentar-komentar positif untuk pengembangan dari riset yang kita lakukan. Nah, ini yang menarik ya, kalau kita melakukan sebuah public publish, maka kita akan berada di sebuah komunitas yang tentunya nanti kita akan selalu update. Nah, kalau di sini Anda lihat publish atau perish, jadi kita mempublikasikan sesuatu riset yang kita lakukan atau kita akan lenyap karena kita tidak pernah muncul. Nah, misalkan seperti posisi kami di peneliti atau di dosen yang mencoba menekuni sebuah bidang tertentu, jadi untuk kita bisa selalu update dengan komunitas kita, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan publikasi sehingga kita akan dilihat dan juga memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan. Nah, itu menjadi salah satu poin penting kalau menurut saya di saat kita bisa mempublikasikan dari riset yang kita lakukan maka kita sudah berkontribusi untuk pengembangan kelimaan apalagi kalau seandainya paper yang kita publish itu bisa punya impact bisa punya dampak dan nantinya disitasi oleh komunitas yang lain untuk pengembangan apa namanya untuk pemahaman yang lebih dalam di suatu area tertentu atau dengan metode-metode tertentu. Nah, ini yang menjadi salah satu poin dari kita melakukan publikasi dari riset yang kita lakukan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kita mempublikasikan dari riset itu dalam bentuk publikasi di konferensi. Ini ada beberapa potongan ya misalkan ini ada ASEAN Conference on Geophysics dan ini secara rutin dua tahun sekali dilaksanakan. Selain itu ada OGS ini untuk Asia Pacific untuk Regional Asia Pacific dan juga rutin setiap tahun dilaksanakan dan secara internasional dan secara global kalau saya perhatikan disini ada AGU American Geophysical Union dan AGU meeting ini salah satu tempat yang bisa dibilang suatu wadah ya bagi komunitas geofisik secara global untuk bertemu dan mempresentasikan apa yang mereka hasilkan dalam proses riset mereka dan kalau kita lihat disini tentunya tingkatan tingkatan ini akan berbeda kalau ini di level ya masih level Indonesia bisa kita bilang walaupun sudah ini Asia Tenggara bisa kita sebutkan kalau ini sudah regional Asia Pacific kalau ini sudah lebih besar lagi ini AGU fall meeting ini biasanya di San Francisco dan karena pandemi jadi ketiga-tiga event ini dilakukan secara online secara daring mulai dari CACG kemudian OJS dan AGU fall meeting itu dilesenakan secara online karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita hadir di lokasi tersebut nah kenapa kita mengikuti konferensi apa manfaat kita mengikuti konferensi yang pertama kalau saya coba buat list ini ini tentunya masih sangat subjektif berdasarkan apa yang saya alami yang pertama kita akan update pengetahuan dan pengalaman jadi kita ketemu dengan beberapa orang di luar sana yang mengerjakan beberapa bidang tertentu kemudian kita bisa komunikasi dan kita ngobrol diskusi dan tentunya situ juga kita melihat riset-riset yang dilakukan oleh orang lain dan tentunya akan menambah pengetahuan kita tentang bidang yang sedang ditekuni kemudian biasanya kalau di konferensi itu kita bertemu dengan kolega foto ini salah satu konferensi AUJS di Singapura kita bertemu dengan kolega-kolega kita di konferensi ini yang tentunya juga akan muncul diskusi di situ diskusi tentang riset atau mungkin bahkan kolaborasi dari riset yang sedang dilakukan nah ini salah satu manfaat jadi bagi mahasiswa juga Anda tentunya akan memberikan dampak yang signifikan Anda punya pengalaman hadir sebuah konferensi kemudian bertemu dengan orang-orang yang ahli di bidangnya tentunya nanti di situ akan ada komunikasi diskusi atau mungkin bahkan kalau sana Anda ingin melanjutkan sekolah S2 atau S3 tidak tertutup kemungkinan di situ ketemu supervisor atau mungkin ketemu sponsor untuk bisa melanjutkan sekolah kemudian di situ bertemu kolega peluang kerjasama penelitian kemudian peluang mendapatkan sekolah S2 S3 atau mungkin bahkan postdoc kalau sana sudah selesai S3 dan yang terakhir biasanya kalau kita di conference itu di conference itu kita kulineran jalan-jalan sambil kuliner kalau offline tapi karena kondisi ini online jadi tentunya yang poin yang terakhir ini tidak bisa terlaksana dengan baik tentunya karena semua itu kita lakukan dari rumah karena kondisi sedang pandemi nah ini tentunya masih ada banyak hal lain yang saya pikir juga ada di sini kalau kita mengikuti sebuah conference jadi kemanfaatan kalau kita mengikuti sebuah conference nah ini yang tadi saya sebutkan bentuk poster jadi poster itu seperti ini jadi ada sebuah hall yang sangat luas yang sangat besar dan disitu banyak sekali poster yang ditempel oleh setiap orang dan tentunya akan banyak hal-hal baru yang kita bisa pahami dari sebuah hasil riset yang sudah dilaksikan oleh orang kolega kita atau orang-orang yang ahli di bidangnya begitu ya nah ini salah satu contoh ini poster yang waktu itu kami publikasikan di EGU European Union kemudian yang bawah ini ini saya lupa dipublikasikan dimana ya jadi ada ini salah satu contoh poster yang kita lakukan gitu ya dan kita publikasikan di di sebuah konferensi nah tentunya disitu nanti akan banyak banyak dapat masukan ya dari kolega-kolega kita tentang apa yang sedang atau sudah kita lakukan dan berikutnya apa yang menjadi peluang yang bisa kita lakukan kemudian dan biasanya itu akan banyak mendapatkan masukan nah kalau seandainya Anda sudah melakukan TA kemudian Anda hadir di sebuah konferensi kemudian Anda jadikan dari hasil TA itu menjadi sebuah poster nanti biasanya akan ada masukan komentar dari orang-orang yang datang ke poster kita dan tentunya masukan dari mereka itu akan memberikan sebuah hal baru yang juga akan memberikan sebuah pemahaman baru bagi kita tentang riset yang sedang atau yang sudah kita lakukan nah biasanya kalau kita ingin membuat poster setidaknya komponen-komponen ini yang harus kita masukkan seperti judul kemudian nama penulis dan afiliasi latar belakang dan tujuan dari riset yang sudah kita lakukan kemudian data dan metodologi hasil kesimpulan kemudian kalau seandainya ada lembaga yang mendukung kita untuk melakukan riset ini kita analogi ya kita ucapan terima kasih kepada lembaga tersebut atau kepada yang memberikan dana dalam proses riset yang kita lakukan dan terakhir adalah daftar pustaka yang atau referensi daftar pustaka yang kita gunakan dalam poster ini kemudian berikutnya kalau seandainya kita ingin melakukan publikasi dalam bentuk oral presentation maka kita akan menyiapkan salindia atau slide dan kita hadir di sebuah konferensi dan di dalam luangan nanti kita dikasih panggung untuk membagikan apa yang sudah kita tulis dan tentunya ada waktu yang dibatasi gitu ya biasanya 10 menit atau 12 menit untuk kita presentasi dan 2 menit atau 5 menit tanya jawab dan tentunya itu akan menjadi hal yang positif juga bagi kita bagi Anda tentunya punya keberanian untuk bisa tampil di sebuah konferensi di sebuah ruangan dan berbagi dari riset yang sudah dilakukan nah tentunya disitu ada beberapa hal yang menjadi poin dalam kita menyiapkan salindia atau slide gitu ya yaitu seperti judul tentunya ada judul dari riset yang sudah kita lakukan kemudian nama penulis dan afiliasinya latar belakang dan tujuan data dan metodologi kemudian hasil dan interpretasi yang sudah kita dapatkan berikutnya adalah kesimpulan endorsement dan referensi nah ini yang yang menjadi bagian-bagian yang yang kita tampilkan dalam sebuah presentasi dari hasil riset yang sudah kita lakukan nah berikutnya adalah paper ya jadi yang tadi poster kemudian slide presentasi dan berikutnya adalah paper nah untuk paper sendiri ini merupakan sebuah effort yang ya lebih besar tentunya ya sehingga kita bisa menghasilkan sebuah sebuah manuskrip makalah gitu sebuah manuskrip dari paper tentunya disana kita membangun manuskrip paper ini ada sebuah proses riset yang kita lakukan maksudnya disini ada riset tesis atau tugas akhir disini atau TA gitu ya tentunya dari proses riset TA yang kita lakukan itu ada ada hal-hal baru yang bisa kita ceritakan gitu ya kemudian kita formulasikan menjadi sebuah sebuah tulisan paper kemudian kalau sudah selesai penelitian berikutnya adalah persiapan penulisan manuskrip ya kita tulis kita buat runut gitu ya dengan jumlah halaman mungkin 7 sampai dengan 10 halaman gitu ya karena dia tidak perlu panjang-panjang kemudian setelah itu telah tulis bahasanya nanti akan ada proses evaluasi internal antara kita dengan dosen pembimbing nanti dosen pembimbing akan melihat mengecek kemudian memberi saran masukkan kemudian dikembalikan kita untuk kita perbaiki dari saran-saran dosen pembimbing kemudian kalau seandainya kita tuliskan dalam bahasa formal baik bahasa inggris maupun bahasa indonesia maka itu perlu di di cek atau dilihat bahasanya biar pas gitu ya walaupun bahasa indonesia kadang-kadang penulisan juga kadang kurang tepat sesuai dengan tata bahasa yang baik gitu ya apalagi kalau bahasa inggris maka bahasa inggris kita harus biasanya kirim ke bagel bahasa untuk dicek bahasa inggrisnya atau di diperbaiki bahasa inggrisnya kemudian setelah itu selesai semuanya kita pastikan tidak ada plagiasi di situ maka kalau itu sudah clear maka akan kita summit ke sebuah jurnal kemudian nanti di jurnal itu akan dilihat oleh editor kemudian kalau dari editor sudah oke biasanya akan diteruskan ke reviewer dan untuk satu paper itu ada dua atau mungkin bahkan ada tiga reviewer yang akan mereview paper kita dan nanti ada proses bolak-balik ya tiktok lah ceritanya jadi bolak-balik antara kita sebagai penulis dengan reviewer kalau reviewernya belum begitu clear dengan apa yang kita jelaskan dia akan menanyakan kembali kalau dia sudah clear maka dia akan sepakat dan dia akan biasanya terima nanti dia akan membuat keputusan apakah diterima atau ditolak dari paper yang kita kirim nah ini ada proses biasanya dan pengalaman saya dan mahasiswa disana kita sudah menulis tesis kemudian dia menulis makalah gitu ya kemudian kita eflasi secara internal pengecekan bahasa kita summit ke sebuah jurnal dan itu biasanya butuh waktu gitu ya bahkan sampai dia sudah selesai sudah lulus gitu itu proses itu masih berjalan seperti beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang kami bimbing baru saja publish gitu ya di sebuah jurnal tapi prosesnya hampir satu setengah tahun dia sudah lulus sudah bekerja kemudian tapi dia masih punya semangat untuk melisaikan paper ini dan kami juga support gitu ya sebagai pembimbing men-support sampai akhirnya dia bisa publish di suatu jurnal gitu nah tentunya untuk melakukan itu butuh effort dan setelah setelah publish itu adakan apa akan ada kebahagiaan tersendiri ya jadi ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan sebuah hasil yang kita peroleh kemudian bisa kita publish di suatu tempat yang nanti akan menjadi rujukan bagi orang gitu ya dari riset yang kita lakukan nah ini salah satu contoh ini tugas akhir yang kami bimbing waktu itu dia S1 dan hasil dari tugas akhirnya terpublikasikan di sebuah jurnal yang memiliki akreditasi dikti yaitu peringkat ketiga seingat saya akreditasi ini jurnal geofisika dari Himpunan Agri Geofisika Indonesia ini salah satu alternatif ya ini salah satu alternatif di saat kita ingin summit apa yang kita hasilkan dalam tugas akhir kita menjadi sebuah tulisan paper oke baik saya pikir itu yang bisa saya share untuk hari ini barangkali ada hal yang ingin didiskusikan silahkan ada komentar atau pertanyaan saya silahkan Martin ini pak biasanya kalau kita cari artikel jurnal hal itu di internet tapi kalau kita tidak dapat full access dari artikel tersebut apa yang harus kita lakukan oke ada beberapa jurnal itu yang tidak open access ya sehingga kita harus bayar gitu ya biasanya yang saya lakukan saya mengontak apa namanya penulisnya mengontak penulisnya mungkin kan bisa gak ini dibagi gitu ya di share karena pasti penulisnya bisa mendapatkan dia punya pdfnya jadi itu yang pertama saya mengontak penulisnya yang kedua kalau seandainya beberapa jurnal yang di kita akses di internet kemudian kita tidak bisa punya akses itu biasanya saya menghubungi kolega yang ada di luar yang dia berlangganan jurnal tersebut gitu ya kolega yang ada di luar negeri kemudian ada gak judul ini yang pdfnya biasanya dia akan sharing akan berbagi dengan apa yang sudah dia dapatkan gitu ya dan untuk beberapa jurnal itu di ITB sendiri itu sudah ada langganannya jadi untuk seingat saya yang El Safir itu ITB sudah ada langganannya jadi semua jurnal yang under El Safir itu kita bisa download dengan menggunakan akun di ITB nah kalau seandainya seperti itu kondisinya anda ingin ke sebuah jurnal gak punya full akses anda bisa mengontak teman gitu mengontak dosen pembimbing gitu ya untuk bisa mendapatkan jurnal atau paper yang anda ingin baca gitu di sebuah jurnal dan kalau saya perhatikan saat ini dominan jurnal itu sudah open akses ya beberapa mungkin dominan ya dominan sebagian besar mungkin beberapa jurnal itu sudah open akses sehingga bisa kita akses secara gratis ya oleh pembaca jurnal tersebut atau pembaca paper yang ada di jurnal tersebut begitu Martin atau satu lagi ya kita bayar satu lagi kita bayar jadi disitu kan ada ada harganya gitu ya kalau seandainya kita ingin bayar ya kita ingin baca dan kita tetap punya kolega tetapi kita punya dana punya uang yaudah kita bayar berapa dolar untuk bisa akses satu paper di sebuah channel begitu lebih kurang Martin baik Pak terima kasih ya ada lagi silahkan ijin bertanya Pak ya kita berbeda dengan materi publikasi tadi Pak ya Pak jadi dari mata kuliah-mata kuliah yang mengantar kita ke penyusunan tugas akhir misalnya kayak mata kuliah tugas akhir satu kemudian komunikasi geofisika itu kan dari mata kuliah itu kan kita belajar bahwa untuk melakukan penelitian tugas akhir itu kan diharapkan bahwa penelitian itu tidak belum pernah dilakukan oleh penelitian belum pernah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya gitu Pak tapi yang saya pikirkan misalnya dalam suatu lokasi itu telah dilakukan penelitian sama suatu perusahaan gitu Pak jadi itu kan untuk kepentingan proyek apakah kita sebagai mahasiswa bisa melakukan penelitian sendiri lagi jadi walaupun penelitian itu telah dilakukan tapi untuk kepentingan proyek apakah kita bisa tetap melakukan penelitian tersebut tetapi untuk kepentingan akademis gitu Pak kalau seandainya sebuah kondisi misalkan ada sebuah wilayah atau sebuah objek riset gitu ya dan itu sudah dilakukan oleh sebuah apa namanya sebuah konsultan gitu ya untuk kepentingan proyek jadi pertanyaan apakah itu bisa dilakukan kembali oleh kita gitu ya kalau dari saya pribadi saya pikir lebih bagus tidak gitu ya kalau seandainya metodenya sama datanya sama objeknya sama kalau menurut saya saya tidak kalau menurut saya karena itu akan terjadi duplikasi tetapi nah ini ada tetapinya tetapi kalau seandainya gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh konsultan tersebut misalkan di sebuah area proyek tertentu kemudian ada data yang sudah dibuka misalkan kita bisa akses datanya dia melakukan metode A gitu ya dengan data tersebut kemudian kita datang kita sudah ada datanya sudah di open misalkan datanya kemudian kita terpikir oh ini saya coba mengaplikasikan metode B gitu ya saya mengaplikasikan metode B dengan data yang sama dengan yang ada sebelumnya juga objeknya sama jadi kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain kalau itu masih oke masih bisa ya jadi kalau konsultan itu melihat dari objek itu dengan metode A dia sudah mendapatkan kesimpulan A B C D gitu kan dari hasil riset dia atau dari pekerjaan dia kemudian karena sudah lewat sudah mungkin ada kesepakatan atau apa gitu ya sehingga data itu bisa dibuka dan bisa diakses oleh universitas gitu ya dan universitas itu data tersebut dijadikan menjadi topik di kelas akhir dan kita datang dengan mencoba untuk mengaplikasikan metode B gitu itu memungkinkan atau satu lagi nah satu lagi metode A tetapi kita improve apakah improve dari segi parameter yang kita berikan gitu ya ataupun dari proses komputasi yang kita lakukan gitu itu memungkinkan jadi ada sebuah improvement yang kita berikan dari sebuah proses riset yang sudah sebelumnya nah improvement ini yang sebenarnya nanti akan membedakan antara riset yang kita hasilkan atau tugas akhir penelitian yang kita lakukan di tugas akhir ini berbeda dengan apa yang lakukan orang lain sehingga tidak akan terjadi duplikasi begitu ilandang jadi kalau metode A kita juga menganggap periksaan metode A data sama kemudian itu sudah lakukan kalau menurut saya saya tidak ya tidak tidak akan melakukan itu ya tetapi kalau seandainya datanya sama kemudian saya gunakan metode yang lain gitu metode B misalkan ya kan banyak gitu ya satu data itu kita bisa banyak oprek-oprek gitu kita bisa banyak sudut panjang yang bisa kita lihat gitu atau banyak ada beberapa metode yang bisa kita aplikasikan sehingga dari situ kita bisa mendapatkan informasi lain atau informasi baru tentang objek yang sedang dilihat mungkin pernah masih ingat waktu sebelumnya saya sampaikan di Lombok itu kan tahun 2018 kita melakukan akusisi aftershock di sana gempa-gempa gempa-gempa susulan dengan menggunakan jaringan pengamatan ITB dan juga kolaborasi dengan EOS di Singapura kita install sejumlah sesmometer di sana untuk mematau gempa susulan nah dari instrumen yang sama dari data yang sama itu bisa untuk S1 dia melihat dari sisi ini bisa untuk S2 dia melihat lebih advance lagi bisa juga untuk S3 tentunya akan lebih dalam lagi dengan data yang sama instrumen yang sama tetapi dengan objek riset yang berbeda ya karena kita bisa melihat satu data itu dengan beberapa sudut pandang begitu lebih kurang Yolanda silahkan ada lagi yang lain jadi di saat kita melakukan sebuah proses pengerjakan tugas akhir tentunya komunikasi dengan pembimbing itu menjadi penting menurut saya ya search past share jadi komunikasi kita dengan pembimbing itu menjadi penting kenapa penting karena pembimbing itu akan meng-guide kita gitu ya dan juga akan mencoba untuk membantu memandu kita dan untuk tugas akhir ini kalau yang sebelumnya saya sampaikan bahwa 60 itu di Anda 40% itu di pembimbing 60-40 gitu ya jadi peran pembimbing itu masih besar untuk meng-guide Anda jadi menonton Anda mulai dari menemukan ide kemudian mencoba untuk memahami masalah kemudian mencoba untuk meng-guide tentang proses processing data pengolahan data sampai nanti ke hasil nah biasanya juga kalau seandainya kan biasanya dosen pembimbing juga ada terlibat di beberapa pekerjaan dengan konsultan misalkan misalkan ini menggunakan data tersebut untuk tugas akhir Anda dan biasanya dosen pembimbing juga akan mengarahkan oh ini kamu coba lihat dari sisi ini karena mungkin dia sudah paham bahwa kalau dari sudut pandai yang lain itu sudah dilakukan sehingga Anda diarahkan untuk mengelakkan dari sudut pandai yang lain dengan menggunakan metode B misalkan tentunya metode itu berbeda dengan metode yang sudah diaplikasikan sebelumnya sehingga dari situ akan dosen pembimbing itu sudah apa punya bayangan kalau metode B mungkin akan dapat hasil yang lebih baik dari objek yang sedang diteliti nah kalau seandainya data yang dimiliki itu memiliki kendala kendala apa namanya konfidensial gitu ya atau kondisinya statusnya masih konfidensial itu juga akan disampaikan oleh dosen pembimbing bahwa data ini mungkin kita publikasikan sehingga kita tidak bisa mempublikasikan hasil dari tugas akhir ini itu juga bisa terjadi seperti itu ya jadi di saat kita ingin mempublikasikan sebuah proses tugas akhir itu sangat tergantung dari status data yang kita miliki makanya di awal tadi saya sampaikan ada beberapa tugas akhir memang tidak memungkinkan untuk dipublikasikan karena statusnya datanya masih konfidensial tapi ada juga yang lain dari tugas akhir itu itu memungkinkan untuk dipublikasikan karena datanya sudah open jadi sudah bisa diakses oleh oleh siapapun kita